Informasi berikutnya, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH pada Senin 2 Oktober 2023 di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Kereta peluru buatan China ini dibangun untuk membawa lebih dari 600 orang ke dan dari Jakarta dan Bandung di Jawa Barat dalam waktu 45 menit. Proyek ini merupakan bagian dari inisiatif infrastruktur Belt and Road China. WUSH merupakan singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hemat. Jokowi mengatakan itu juga merupakan gambaran dari cepatnya operasional kereta cepat. Jokowi mengatakan pemerintah memang menghadapi sejumlah tantangan dalam menggarap proyek yang serba baru ini. Namun ia mengambilnya sebagai pelajaran berharga. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUSH. W-H-O-O-S-H. Dibaca WUSH. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. Dan singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat. Sekali lagi W-H-O-O-S-H. Tapi membacanya WUSH. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi masal kita yang efisien, yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Ya, pemirsa operasional secara umum kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB diresmikan 2 Oktober. Setelah diresmikan, secara bertahap tiket kereta cepat diberikan potongan harga alias diskon. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo akan meresmikan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB pada 2 Oktober mendatang. Launching kereta cepat ini kemungkinan akan mengundang Presiden China Xi Jinping serta pimpinan lembaga negara. Rencananya usai di-launching dan diresmikan mulainya beroperasi secara umum kereta cepat Jakarta-Bandung secara bertahap untuk kartis kereta cepat akan diberikan potongan harga alias diskon. Seperti diketahui hingga saat ini, izin dan sertifikasi operasi kereta cepat Jakarta-Bandung masih berjalan dan belum diterbitkan. Dalam waktu dekat, semua perizinan kereta cepat segera diterbitkan pemerintah. Selain itu, kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan mengutamakan sistem integrasi moda transportasi masal. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel